Dokter sekaligus YouTuber Richard Lee beri tanggapan soal Kartika Putri yang alami ruam pada muka dan mulutnya. Baru-baru ini, Kartika Putri sempat membagikan potret wajahnya yang mengalami ruam hingga terlihat melepuh. Sebelumnya sempat berseteru, Richard Lee mengaku turut prihatin dengan apa yang dialami Kartika Putri. Lantas Richard Lee berharap hal tersebut bukan azab dari Tuhan. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab, ujar Richard Lee, dikutip dari Youtube Cumi-Cumi Sabtu, 24 Februari 2024. Sementara Richard Lee malah merasa bingung dengan Kartika Putri yang memilih untuk berobat ke Singapura. Ia pun menyayangkan Kartika Putri yang tak memilih dokter-dokter di Indonesia. Aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura. Dokter-dokter di Singapura kan rata-rata non-muslim ya, kenapa enggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya, ujarnya. Richard Lee mengakui dirinya terbuka jika Kartika Putri ingin menemuinya. Ya kalau dia datang ke saya boleh, kan enak nanti bisa podcast bisa cerita curhat, bebernya. Meski begitu, Richard Lee justru menyinggung soal karma. Dikatakan Richard Lee, ia yakin dengan adanya karma di dunia ini. Aku percaya semua itu ada karma di dunia ini ya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!